Pemirsa Panitia Pengawas Pemilu baik di tingkat kelurahan, kecamatan, dan juga Panitia Pengawas Tempat Pemungutan Suara siap mengawasi keseluruhan rangkaian tahapan pemilu di tahun 2024 yang berlangsung tinggal menghitung hari lagi, yakni tepatnya pada tanggal 14 Februari 2024. Jajaran Badan Pengawas Pemilu baik bawah selu kota, Panitia Pengawas Kelurahan, Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas Tempat Pemungutan Suara siap mengawasi keseluruhan rangkaian tahapan pemilu 2024 yang berlangsung tinggal menghitung hari, yaitu pada tanggal 14 Februari 2024. Kesiapan para pengawas tersebut diwujudkan dalam Apel Siaga Tahapan Pemilu 2024 dan doa bersama di Taman Wisata Laut Pantai Pasir Kencana pada hari Senin sore 5 Februari 2024. Ketua Bawaslu Kota Pekalongan Miftah Hudin mengungkapkan bahwa kegiatan ini merupakan Apel Siaga Pengawasan Tahapan Pemilu 2024 yang difokuskan pada kesiagaan 5 hari, menjelang masa kampanye berakhir, dilanjutkan masa tenang, penertiban alat peraga kampanye, pengawasan intens masa kampanye, kesiagaan terhadap potensi kerawanan pada hari H, tahapan pemungutan, dan penghitungan suara pada tanggal 14 Februari 2024. Menurut Apel Siaga ini, menjadi bagian penting dari pemilihan umum atau pemilu, karena mereka yang akan berurusan langsung dalam proses tahapan pemilu, khususnya pada saat pemungutan dan penghitungan suara. Kegiatan sore ini, terkait Apel Siaga Pengawasan Tahapan Pemilu 2024, yang dikerucutkan, minta Siaga pada kurang 5 hari lagi, masa kampanye berakhir, Siaga masa tenang, penertiban APK nanti, dan dilanjutkan dengan pengawasan inten masa tenang, supaya tidak ada kampanye, pastikan itu. Kemudian, Siaga terhadap potensi-potensi kerawanan pada saat hari H, 14 Februari, tahapan pemungutan dan penghitungan suara.